Ya pemirsa Satuan Polisi Pamung Peraja pada Selasa 1 November 2022 melakukan penyegelan terhadap bangunan yang tidak memiliki izin di belakang kompek Kampus Ungjatlanai RT08 Kelurahan Telanepura, Kecamatan Telanepura, dan di RT23 Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danosipin. Selasa 1 November 2022, tim gabungan yang terdiri dari Salpo PP Kota Jambi, Dinas PUPR Kota Jambi, serta Dinas PTSP Kota Jambi melakukan penyegelan terhadap bangunan yang tidak memiliki izin di belakang kompek Kampus Ungjatlanai RT08 Kelurahan Telanepura, Kecamatan Telanepura, dan di RT23 Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danosipin. Dalam kegiatan penyegelan ini, tim gabungan melakukan penyegelan disaksikan secara langsung oleh perwakilan dari pemilik bangunan, masyarakat, RT, dan camat setempat. Kasat POPP Kota Jambi, Mustari menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Wali Kota No. 338, tim terpadu penertiban dan penegakan Peraturan Kebijakan Daerah bahwa menerima laporan dari masyarakat tentang adanya bangunan yang tidak memiliki izin. Mustari juga menyebutkan bahwa dari hasil pengecekan di sistem OSS PTSP Kota Jambi, bangunan tersebut belum masuk ke dalam sistem OSS PTSP. Dijelaskannya, bangunan yang terdiri lebih dari dua lantai harus memiliki persetujuan terlebih dahulu dari masyarakat setempat. Dan ini kita menerima laporan kejadian dari masyarakat, adanya aktivitas bangunan yang tidak memiliki perizinan, dan kita sudah turun langsung ke TKP, memang setelah kita cek oleh BISB, BPR, maupun berkin belum masuk dalam sistem OSS, itu yang pertama. Yang kedua, dari BISB yang ada, itu memang tidak sesuai dengan akunan ketua, namun nanti proses itu juga akan dikatakan, 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 dan sebagainya. Nah, yang paling utama adalah dalam bangunan itu, kalau memang sudah memiliki dua lantai, itu harus ada izin dari masyarakat, dikatakan, dikatakan, dikatakan dari masyarakat. Mustari juga mengungkapkan bahwa kedua bangunan tersebut milik satu orang yang sama yakni bernama Muklisin. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Jambi, Mas Rizal, juga mengungkapkan bahwa bangunan tersebut belum memiliki izin di Dinas PUPR Kota Jambi. Kepala Dinas PUPR Kota Jambi, Mas Rizal, juga mengungkapkan bahwa bangunan tersebut. Sementara itu, Anto, selaku Direktur Pembangunan dari PT Rimba Guna Makmur, menjelaskan bahwa pada saat ingin mengajukan perizinan tersebut, ada peralihan dari IMB ke PUBG. Namun terkait hal tersebut, dirinya mengatakan bahwa perda belum ada untuk penertiban PUBG, sehingga diputuskanlah untuk melanjutkan pembangunan tersebut. IMB, pada waktu kita mau mengajukan IMB, pada waktu itu kan ada peralihan. PBG, pada waktu PBG mau peralian itu, PBB itu sampai hari ini perdanya belum ada untuk terbitnya PBG. Jadi, daripada tidak ada kegiatan tukang-tukang, ya kita perusing gitu kan. Nah, tapi kita mengikuti aturan lah kan, karena KKPR kita sendiri sudah keluar kan. Waktu itu, nah sekarang kita lagi mengajukan melalui online. Katanya PBG itu pakai online gitu kan, nah sampai hari ini. Saya melalui film terbit juga gitu PBG-nya. Diketahui bangunan tersebut akan difungsikan sebagai tempat kosan, dan salah satu bangunan yang berada di RT23, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danosipin tersebut akan dibangun dengan enam lantai. Terima kasih telah menonton!